Daun pacar mengandung beberapa nutrisi penting seperti etanol, tanin, flavonoid, terpenoid, dan lain-lain. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Feb TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada video kali ini kita akan mengeksplorasi fakta-fakta menarik tentang daun pacar, sebuah tanaman ajaib yang memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan. Tonton terus video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Lausonia innermis L adalah nama ilmiah dari daun pacar. Adalah jenis daun dari tanaman semak atau pohon kecil dengan bunga yang memiliki wangi yang segar. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik serta manfaat daun pacar untuk kesehatan. Penggunaan tradisional Lausonia innermis L atau daun pacar telah digunakan secara tradisional sebagai pewarna alami untuk kulit, rambut, dan kuku dalam berbagai budaya, terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan. Jad pewarna alami Daun pacar mengandung senyawa alami yang disebut lauson, yang memberikan warna merah khas ketika diterapkan pada kulit dan rambut. Kegunaan dalam seni henna Daun pacar digunakan dalam seni henna atau seni menghias tubuh dengan pola-pola yang indah dan rumit. Praktek ini sering digunakan dalam pacara pernikahan, festival, dan acara khusus lainnya. Sifat kesehatan Sifat kesehatan Daun pacar atau Lausonia innermis L memiliki beberapa sifat kesehatan yang dipercaya, termasuk sifat antibakteri dan anti-inflamasi. Oleh karena itu digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi beberapa masalah kulit. Kandungan Daun pacar mengandung beberapa nutrisi penting seperti etanol, tanin, flavonoid, terpenoid, dan lain-lain. Penggunaan dalam pengobatan alternatif Selain seni henna, daun pacar juga telah digunakan dalam pengobatan alternatif untuk mengatasi kondisi kulit seperti ruam, bisul, dan luka bakar ringan. Habitat Daun pacar adalah tanaman yang tubuh-subuh di daerah tropis dan subtropis. Ini dapat ditemukan di banyak negara termasuk India, Pakistan, Iran, dan berbagai bagian dari Afrika. Penggunaan modern Selain penggunaan tradisional, ekstrak daun pacar juga digunakan dalam industri kosmetik modern sebagai bahan pewarna alami dalam produk rambut dan kosmetik lainnya. Antibakteri Kandungan zat aktif yang terdapat dalam daun pacar seperti flavonoid, alkaloid, dan etanol menurut Jurnal Mikrobiologi Science mempunyai peranan sebagai antibakteri. Pengobatan kulit Daun pacar digunakan dalam bentuk pasta untuk mengatasi masalah kulit seperti luka, gatal-gatal, dan ruam. Ini juga dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit. Meningkatkan kuku Dalam beberapa budaya, daun pacar digunakan untuk merawat dan memperkuat kuku. Mengatasi sakit kepala Dalam pengobatan tradisional, daun pacar kadang-kadang digunakan untuk meredakan sakit kepala. Cara mengolah daun pacar sebagai pengobatan tradisional Untuk perawatan kuku Siapkan beberapa helai daun pacar yang segar, lalu bersihkan daun pacar tersebut. Redam dengan air matang secukupnya dan biarkan semalaman. Saring air tersebut. Boleh tambahkan madu secukupnya. Minum satu kali sehari Untuk sakit kepala Siapkan beberapa helai daun pacar yang segar. Bersihkan daun pacar tersebut. Haluskan daun pacar. Tambahkan sedikit cuka hingga berbentuk pasta. Tepelkan campuran tersebut ke pelipis mata. Namun perlu diingat bahwa penggunaan henak untuk tujuan medis harus dilakukan dengan hati-hati. Dan sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum menggunakannya. Beberapa orang mungkin juga mengalami reaksi alergi terhadap daun pacar. Jadi tes sensitivitas sebelum penggunaannya sangat disarankan. Demikian informasi singkat atau sederhana mengenai daun pacar. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini Dr. Veri TV. Agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis. Memberikan edukasi yang baik. Terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga setelah menonton video ini. Berikan tanda like. Subscribe. Bujikan lonceng notifikasinya. Dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya Dr. Veri Juliawan. Tetap semangat. Salam sehat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.